bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan ini ada berita heboh sebelumnya kita minum kopi dulu kawan ya ya ini ada berita heboh kawan yang perlu kita bahas ya dari kumparan bisnis bahwa setelah dijen pajak kini pejabat bea cukai juga disorot akibat pamer harta nah dampak kasus penganiakan dilakukan Mario Dendisatrio anak pejabat direkturat jeneral pajak atau dijen pajak Rafael Aluntri Samboro semakin meluas setelah kekayaan Rafael disorot kini kekayaan pejabat lainnya juga jadi perhatian warganet salah satu pejabat yang diduga pamer harta kekayaan adalah kepala bea cukai Jakarta Eko Darmanto sebuah akun twitter sebuah akun twitter memposting tangkap pelayar akun instagram at Eko menemui Eko di kantornya di Jalan Jogja Solo Kabupaten Sleman untuk mengkomprimasi kebenaran informasi ini namun menurut salah seorang petugas Eko sedang berada di Jakarta dalam rangka tugas kalau kalau Pak Eko nya sendiri memang sedang di Jakarta dari kemarin iya ada tugas memang dari kemarin sedang di Jakarta kata salah seorang petugas saat ditemui kumparan selasa 28 Februari 2023 petugas tersebut juga menjelaskan saat ini Humas belum bisa memberikan pernyataan atas informasi yang viral di media sosial hal ini karena Humas sedang sibuk menyiapkan event untuk pengguna jasa yang digelar besok sementara itu dirjem beacukai kementerian keuangan askolani enggan memberikan tanggapan mengenai anak buahnya yang sering pamer harta tersebut kumparan juga telah meminta tanggapan asko mengenai ramahnya tagar ad beacukai hedon di media sosial twitter aksi pamer harta pejabat ini sebelumnya jadi serotan sejumlah pihak sosial UGM ini seperti fenomena gunung es yang kelihatan baru puncaknya saja sementara di bawah laut jumlahnya banyak dan belum terindifikasi inilah yang menyebabkan kenapa ketimpangan ekonomi bangsa menganggalebar kata Andreas Budi dalam keterangan tertulisnya Senin 27 Koprari 2023 Andreas gaya hidup yang menunjolkan aspek materialisme makin jelas di era saat ini menjadi bagian dari eksistensi seseorang untuk menunjukkan kepada dunia akan kelas sosial elit berbeda dengan kebanyakan orang tak sedikit pula langkah terperangkap dalam liberalisme ekonomi konsumerisme dan gaya hidup elit tentu ini berdampak berat pada kehidupan berbangsa dan bernegara jadi tidak pernah punya kepekaan ada begitu banyak orang yang sumber keuangan negara akan dihabiskan dengan perlombaan gaya hidup seperti itu apalagi itu pejabat publik seharusnya lebih bersah saja ujarnya nah ini kan semakin merambik kemana mana kawan nah ini ada fotonya saya perlihatkan fotonya ya ini ada fotonya wah lebar ya ini nah ini ini saya ambil dari media sosial ya itu kawan nah ini ini oh kawan ngeri 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 ya kan nah inilah yang terjadi kawan inilah yang terjadi heboh ya viral lagi ini baru satu ketahuan satu dua bisa jadi banyak yang lain nah inilah yang disebut terjadi ketimpangan ketimpangan dalam bidang sosial ada yang kaya mendadak pejabat kalau pengusaha mungkin wajarlah kalau pengusaha itu punya kekayaan tapi kalau dia pejabat negara itu masih tanda tanya dari mana hartanya ya semoga saja bukan hasil korupsi bukan hasil suap semoga saja bukan dari hasil suap ya atau yang aneh-aneh kalau mungkin keluarganya berbisnis pengusaha gak masalah tapi kalau ini hasil suap hasil korupsi tentunya ini berbahaya karena di satu sisi ya kan secara umum rakyat Indonesia secara ekonomi masih banyak yang rendah sehingga ini perlu mendapat perhatian khusus seharusnya pemimpin kita ini harus kuat terkait korupsi 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 suap dan sebagainya ya tetapi masalah yang pamer harta ini biar cukai yang di Jakarta Pak Eko kita belum tahu itu hasil warannya dari mana apakah hasil dari korupsi hasil suap atau hasil bisnis keluarganya kita belum tahu kawan ya tetapi ini viral kita tunggu saja monitor apakah ada klarifikasi dari apa pejabat beacukai yang ada di Jogja seperti apa klarifikasinya atau penyampaiannya kepada publik ya jadi disini saya hanya mengimbang kepada kebetulan yang menjadi pejabat ya kalau memiliki harta yang lebih ya mungkin dari hasil bisnis dari hasil usaha tidak perlu memamerkan di media sosial ya karena akan tanda tanya besar oleh warganet apalagi situasi ekonomi kita sekarang ini ya sekali lagi mudah-mudahan harta itu bukan dari hasil korupsi bukan dari hasil suap nah itu harapan saya tetapi ini akan saya yakin ini warganet terus mencari ini pejabat-pejabat yang sekiranya kaya ini akan dicari terus akan bermunculan ini di media sosial ya kan akan bermunculan ini ramai ya memang tidak perlu apa tidak bisa kita tungkiri ada beberapa koruptor-koruptor yang sekarang sudah tertangkap ya banyak ya banyak sekarang yang sudah tertangkap yang korupsi-korupsi yang sudah menjalani hukuman itu karena mengambil hak orang atau suap ya semoga saja pejabat-pejabat cukai ini tidak masuk dalam golongan korupsi atau suap yang mudah-mudahan seperti itu jadi tidak bermasalah dengan hukum maka ke depan kawan kita ke depan ya membutuhkan pemimpin yang hewat yang kuat ya salah satunya adalah Pak Prabowo Sibianto berikan videonya kawan selamat menikmati